Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Well everybody, in this lovely moment, I'm going to teach you how to use dust and resin Jadi semuanya, pada pagi yang berbahagia ini, saya akan mengajari kalian bagaimana cara pemakaian dust and resin So, dust we use to positive sentence For example, jadi dust itu kita gunakan pada kalimat yang positif Contohnya, does he speak English? Bisakah dia berbicara bahasa Inggris? Yes, he does Ya, dia bisa berbicara bahasa Inggris And dust then, we use that to negative sentence For example Does he speak Spanish? No, he doesn't Jadi, kalau kalimat doesn't, kita menggunakannya itu untuk kalimat yang negatif Seperti contohnya Does he speak? Apakah dia berbicara bahasa Sepanyol? Ya, no, tidak, dia tidak berbicara bahasa Sepanyol Remember everyone, this lesson is extremely important Because most of people, they got mistake about this Ingatlah semuanya Jadi, pelajaran ini merupakan pelajaran yang sangat penting Karena kebanyakan dari pelajaran bahasa Inggris Mereka membuat kesalahan tentang masalah ini It's all from me, what I can tell to you And don't forget to subscribe this channel Like and share to your friends And I end it by saying Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih